hai oke kalian kali ini kita mau membuat tutorial cara membuat loop ya nanti yang mana untuk loop ini bisa kita gunakan di ini ya di Yamaha Expansion Voice Manager nah yang pertama kita harus sudah menyiapkan ini file yang mau kita bikin loop ya di sini saya contohnya menggunakan sulingnya nah ini file yang sudah kita rekam ya nanti kita mau bikin loop supaya nanti kalau digunakan di buat itu bisa panjang gitu ya durasinya kalau nggak kita loop ya durasinya akan sama seperti yang kita rekam seperti ini nah ini sudah kita pilih yang pertama kita potong dulu ya bagian yang tidak diperlukan nah ini nanti akan memakan banyak memori ya Nah seperti ini di ujung ini kita besarkan ya Nah ini bisa kita hapus yang ada di daerah sini kemudian di depan juga sama bagian yang tidak kita perlukan kita hapus Oh ya di sini menggunakan software nih ya saya menggunakan Adobe Audition nah ini kita habis saja bagian yang tidak dipakai Hai nah ini masih ada sedikit hai 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 Oke nah berikutnya Hai nanti kita mau lo sekitar ini ya daerah sini di tengah ini nah sekitar sini ya kita pilih dulu untuk hai 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 lupi yang mau kita gunakan ya Hai mungkin saya pakai hai 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 area nya ya kita pilih dulu area nya ini saya pilih segini mungkin cukup kita coba play hai 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 atau kalau kurang banyak ya kita tambah lagi Hai misalkan sampai disini Hai nah ini kita besarkan nah kita harus pas untuk memilih sinusnya ya Nah contohnya disini nah misalkan kita cari yang kita cari yang di tengah jangan seperti ini nanti potongannya kurang bagus saya pilih disini aja ya saya pilih disini Hai biar di nol nanti biar enak embungnya nah hai 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 Oke saya pilih di area sini Hai nah ini untuk awalnya Hai Oke kita lanjut Oh tadi ya ini habis memorinya ya kita pilih untuk awalnya disini jadi ini sinus mulai naik nanti kita cari yang yang berikutnya lupanya adalah yang gelombangnya sama seperti ini yang mau naik itu jadi supaya halusnya untuk pergerakannya Oke kita geser Hai hang atas ini lah geser terus Atau kita kecilkan dulu Atau kita tarik Atau kita cari tadi Nah berarti enggak sama ya Hai tadi kita pilih yang ini mulai turun endingnya kita Hai pilih waktu tadi kurang kesini ya Atau kita desir aja Atau kita disini ya Hai kita besarkan Oh bukan Hai ini naik-naik Hai nampaknya ini mau naik Hai jaras kita cari yang benar-benar ini gini-benar ini Hai grafiknya yang sama ini Hai mungkin disini ya tidak geser tadi kan pas mau naik Hai biar nyambungnya bagus itu ya Nah oke kita coba untuk beli looknya hai 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 untuk membuat file ini menjadi file loop ya kita pilih disini kontrol P ya atau web properti nah ini kita cintang seperti ini nah kemudian kita pilih tadi kita membuatnya di apa ya kalau saya tadi kunci asingnya jelas G ya G ya ini ini kita pilih Hai ini yang sama ya G4 Hai nah kemudian kita pilih new ini kita pilih disini dan tinggal kita klik ok Hai nah maka sudah jadi file loop kita tinggal kita simpen saja misalnya disini Hai saya kasih nama Hai masa bikin folder dulu aja suling loop hai 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 oke nah kalau sudah kita masuk ke Yamaha Expansion Manager nah disini kita membuat normal voice-nya create normal voice Hai nanti tinggal kita masukkan file tadi maka langsung sudah jadi ya Hai ini kebetulan kita punya project juga untuk membuat Hai samplingnya ini punya temen saya ini saya sudah berapa yang tiga harian ini untuk membuat project ini hai 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 saya kasih nama suling rolen Hai Oke saya double-klik Hai nah disini kita tiga menambahkan file yang tadi sudah kita loop ya Oke kita tunggu masih impor ya Nah sudah ya sekarang kita coba eh kita Hai pencet ya disini kalau enggak loop kita pencet sebentar dia akan mati kita coba Hai nah iya kan dia sudah menjadi file loopnya dari kalau kita pencet tahan terus dia akan seperti suling asli di keyboard nah disini nanti kita tinggal mengatur parameter yang ada di dalam Yamaha Expansion Manager ini kawan tadi kita rekapnya tadi atau sumber asingnya ini di G ya di G4 Oke sudah jadi demikian tutorial membuat file loop Hai tinggal kita simpan nanti kita export bisa kita install di keyboard terima kasih sudah menikmati tutorial ini salam dari Heru pacitan Hai